Halo Summoners, selamat berjumpa kembali dengan Skimo Pada video ini, Skimo akan juap-juap tentang Champion Jungle, Juggernaut, manusia berbadan kuda dari Shadow Isles, dialah Hecarim Hecarim memiliki pasif skill bernama Warpath Pasif ini memberikan tambahan attack damage yang sekeling atau setara dengan persentase dari bonus movement speed miliknya Jadi semakin banyak movement speed yang dimiliki Hecarim, maka tambahan attack damage-nya juga akan semakin gede Skill 1 atau Q adalah Rampage Hecarim akan menyerang semua unit lawan di sekitar dengan memutar senjatanya Serangan ini memberikan pasif skill damage dan jika Hecarim dapat melukai setidaknya satu champion lawan Maka damage yang dihasilkan Hecarim akan meningkat serta cooldown skill ini akan dipercepat untuk serangan berikutnya Skill 2 atau skill W adalah Spirit of Dread Dengan skill ini, Hecarim akan mendapat armor serta magic resist Kemudian Hecarim menciptakan magic damage area di sekitarnya dan dapat melukai semua unit lawan yang berada di dalam area ini Hecarim juga akan mendapat tambahan HP setara dengan persentase damage yang diterima oleh lawan tersebut Skill 3 atau E adalah device setting charge Saat skill ini diaktifkan, Hecarim mendapat tambahan movement speed Kemudian Doi bisa menabrak champion lawan yang ditarget Lawan yang terkena serangan dari skill ini akan terkenok back atau terdorong ke belakang Kemudian gak bisa ngapa-ngapain untuk sesaat Serangan ini memberikan tambahan physical damage berdasarkan jarak yang telah Hecarim tempuh sejak mengaktifkan skill ini Jadi semakin jauh jarak Doi berlari menggunakan skill 3 Maka damage yang dihasilkan juga semakin gede Skill 4 atau ultimate adalah Onslaug of Shadow Hecarim akan memanggil Spectral Riders dan menyerang ke arah depan Hecarim Serangan ini menghasilkan magic damage dalam satu baris Dengan ultimate ini, Hecarim juga akan menciptakan shockwave atau gelombang kejut untuk menyerang unit lawan Shockwave ini memberi efek fear yang menyebabkan lawan di dekatnya akan lari ketakutan Cara bermain menggunakan Hecarim Saat early game, kisaran 0-15 menit Cobalah untuk melakukan gang sesering mungkin untuk membuat Hecarim maupun rekan tim lebih unggul dibanding tim lawan Karena Hecarim adalah jungler yang kuat saat early game Hecarim merupakan champion yang tangguh disertai movement speed yang cepat Sehingga 2e cukup bagus dipakai bergerila di hutan lawan dan mencuri monster camp mereka Hal ini gak hanya mengurangi pendapatan gold dari tim lawan Tetapi juga membuat Hecarim lebih kuat secara keseluruhan Baik dari gold, exp hingga item yang dimiliki Tentu saja ini akan mempermudah 2e untuk fase mid game nanti Skill 1 dan skill 2 membuat Hecarim mudah untuk membersihkan monster hutan dengan cepat Ini memberikan banyak waktu untuk 2e melakukan gang ke lain-lain Saat Hecarim sudah mencapai level 6 dan mendapat skill ultimate-nya 2e benar-benar dapat memberikan teror kepada tim lawan Dengan skill 3 yang memberi tambahan movement speed 2e dapat melakukan kejutan di setiap lane yang akan dia gang Kemudian dengan skill ultimate-nya 2e dapat menargetkan 1 champion lawan dan mengisolasi atau memisahkan lawan tersebut dari gerombolannya Saat mid game, kisaran 15-25 menit Bagaimanapun juga, tugas bagi jungle adalah mengamankan dragon atau riverald yang tersisa di mid game Mendapatkan dragon sebanyak mungkin akan meningkatkan peluang tim untuk memenangkan permainan Hecarim juga perlu untuk mencari pertempuran kecil dengan lawan sesering mungkin Karena Hecarim adalah scrimmisher yang baik Gak seperti champion juggernaut pada umumnya yang memiliki mobilitas buruk Jadi dengan keunggulan badan yang keras serta movement speed yang kenceng Hecarim perlu untuk meningkatkan keunggulan dengan sering melakukan pertarungan Jika dirasa kalah, 2e bisa memanfaatkan movement speednya untuk segera kabur dari lawan Saat Hecarim mencapai level 9, skill Q yaitu rampage akan benar-benar mencapai power speksnya Dengan ini Hecarim dapat menelusup di tengah tim lawan dan memberikan banyak damage secara konsisten Skill ultimatenya berperan penting saat mid game Karena Doi bisa memakainya untuk menarget dan memisahkan carry lawan dengan rekan-rekan timnya Memasuki light game yaitu menit 25 ke atas Hecarim akan menjadi kunci untuk tim war bagi tim Doi akan memiliki damage yang gede serta tubuh yang tanky Tentu saja ini sangat bagus dipakai untuk membuka tim war Hecarim dapat menggunakan ultimatenya yaitu On Slug of Shadow untuk menerobos barisan lawan Dengan efek fear dari ultimate On Slug of Shadow akan membuat formasi tim lawan terpecah Selanjutnya Hecarim bisa memilih untuk all in Dan jika skill-skillnya memasuki mode cooldown Doi bisa memilih untuk mundur sesaat kemudian menyerahkan serangan ke rekan tim Saat skill-skillnya sudah aktif Doi bisa masuk tim war kembali Untuk light game, ritme permainan berbeda jauh dari early hingga mid game tadi Hecarim harus memastikan bahwa Doi memiliki skill ultimate-nya saat akan membuka tim war Dan juga Doi harus benar-benar tepat dalam menggunakan skill ini supaya mengenai champion lawan Karena jika skill ini meleset dan Hecarim terlanjur masuk ke dalam formasi tim lawan Ini akan berakibat fatal bagi Doi Apalagi jika tim lawan dilengkapi dengan champion pemilik hard CC tentunya Keunggulan Hecarim terletak pada movement speed Apalagi saat Doi memakai skill E, devostating charge-nya yang mampu menambah movement speed serta damage yang dihasilkan Doi dapat dengan mudah menjatuhkan champion lawan yang telah ditargetkan Ditambah dengan skill rampage Memungkinkannya untuk memberikan damage secara konsisten sambil mengurangi cooldown skill-nya Dengan ini Hecarim dapat melakukan trading yang cukup panjang saat landing serta saat jungling Skill ultimate-nya yaitu Onslock of Shadow dapat menjadi kunci kemenangan Saat permainan memasuki team war di mana lawan dalam posisi bergerombol Efek fear yang dihasilkan memungkinkan Doi untuk memisahkan target utama dari tim lawan dan mengekill mereka dengan cepat Kekurangan Hecarim adalah crowd control dari tim lawan Dan saat late game Doi tergantung pada penggunaan skill ultimate-nya Dengan pola permainan yang langsung menelusup ke tengah tim lawan Doi bisa dengan mudah dikill jika masuk tanpa ultimate Onslock of Shadow dan mendapat CC dari tim lawan Hecarim yang terlanjur masuk dan gak dapat bergerak dengan leluasa tentu akan mudah untuk dikirim ke Isekai Selain itu serangan kejutan Hecarim juga mudah dipatahkan jika tim lawan meletakkan ward di sekitar jalur yang kemungkinan akan Doi lewati Tim lawan bisa kabur ke zona aman karena telah melihat Hecarim yang sedang berlari ke arah mereka Kemudian yang perlu diwaspadai dari Hecarim adalah skill ultimate-nya Jika tim lawan mampu menghindari skill ini dan gak terkena efek fear yang dihasilkan Maka kemampuan terbesar Hecarim benar-benar telah dipatahkan Oke Samonors, terima kasih telah menyaksikan video dari Skimo Dan sampai jumpa di video-video Skimo selanjutnya Terima kasih telah menonton